Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan hari ulang tahun ke-66 Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 di halaman kantor gupsu Jalan Pangeran Diponogoro nomor 30 meter. Dalam laksanakan tugas Satuan Polisi Pamung Praja harus mengutamakan sisi preventif melalui mekanisme persuasif, pencegahan, penyumbuhan, dan mendepankan model penyelesaian dikuru daripada sekilir sehingga wajah Polisi Pamung Praja tidak lagi tampak garang dan yang lebih penting adalah pencuran-pencuran dapat dihindari serta kesadaran masyarakat peradabat peraturan semakin meningkat. Pada kesempatan itu, Tengku Eri berpesan kepada Satpol PP di seluruh Sumatera Utara agar tetap menegang pergi motor Praja Wibawa atau pemerintahan yang berwibawa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Satuan Polisi Pamung Praja harus mengutamakan sisi primitif dan preventif melalui mekanisme persuasif, pencegahan, penyuluhan, dan mengedepankan model penyelesaian dihulu daripada dihilir sehingga benturan-benturan dapat dihindari serta kesadaran masyarakat terhadap peraturan semakin meningkat. Dari Kota Medan, Dinas Kominfo Sumud melaporkan.